Terima kasih. Menur, menur... Menur, menur, menur... Terima kasih. Harus di pecahin. Mas? Apa? Itu yang saya gambarkan. itu wanita berwajah rusak dan kemudian itu tragedi. Saya mungkin mendapatkan ilham juga ya. Ilyas ini sebenarnya udah bolak-balik pacaran, tapi ya begitu ya. Belak boleh punya hubungan tapi gak berhasil-berhasil gitu. Tapi saya yang merasa Ilyas itu punya pengasihan yang kuat. Pengasihan? Iya. Harusnya senang ngap ya. Ini serang begitu dipecahin, dia langsung roboh loh. Iya roboh. Itu cacanya banyak banget loh. Roboh banget. Mas Ilyas. Mas Ilyas sadar. Mas Ilyas dengar saya gak? Ini sosok yang kamu gambar ya Roy? Saya butuh api. Mas Ilyas. Kamu jangan pua-pura bohong deh. Mas Ilyas dengar. Mas Ilyas bangun kalau denger saya. Mas Ilyas. Mas Ilyas. Mas Ilyas. Ya. Mas Ilyas. Tadi ada teror, ada gangguan apa segala macem, tapi makanya saya tanya sama kamu Mereka harus diamanin gak? Terus kamu bilang, mungkin kamu lagi dalam... Sibuk menggambar Sibuk gambar, terus akhirnya... Gak keliatan juga kan mata saya... Gak ngeliat mereka keluar Hilang, sudah... Di... Di evakuasi ya? Iya, di evakuasi selamatin, karena terornya terus-terusan loh Ada belatung, ada tanah, ada suara ular... Tadi suara ular Tadi juga ya? Kamu gak nginyep belatung kan? Gak Saya mau ngebakar ini Gak mau ngebakar, perlu wadah gak? Hah? Saya tahu... Lagutnya gak akan kebakar Saya tahu bakarnya melduk gitu loh Gak bisa, Bay Perlu itu kali ya? Iya Cairan untuk ngebakar dia Gak bisa, Bay Perlu gak? Ada cairan Ada cara minta... Minta wadah? Boleh minta wadah gak? Minta wadahnya? Ada Dengan saya membunyi Dengan saya membakar ini Awas... Awas... Mas Ilyas dengar ya? Dengar kami ya? Iya Oke, kumpulin tenaganya dulu Mas Ilyas ya Boleh-boleh saya minta gak tadi? Oh iya... Kabar selanjutnya bagaimana kondisi terakhir di lapangan situ? Apakah tetap aman? Itu teman-teman penonton gimana? Teman-teman penonton aman? Teman-teman penonton aman? Teman-teman penonton aman? Awas api Hati-hati, Bay Aduh, aku takut Pergi Tidak, tidak Tidak jangan Jangan buat itu Tidak Koren kayu Nanti harus diitirin lagi tapi Inilah banyak hati Tidak Takut kering Dia gak bisa kebakar Pasti-pasti gak akan bisa kebakar Tapi ini udah gak pakai yang ini Masih lias, tahan ya. Masih lias. Ini udah prosesnya terakhirnya. Ya ini proses cleansingnya. Kamu boleh pakai sepatu kali ini. Oke, kalau masih lias, dengar kumpulin energia, sekarang bangun. Saya minta bangun. Tolong bangun. Ya, saya bantu bangun. Oke. Saya bantu bangun. Saya tidak mampu membakar ini. Sirem kali ya. Baik banget. Ini harus dibakar. Caranya gimana? Ya udah, oke. Gak bisa kebakar loh. Oh my god. Tidak. 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 Tolong bangunin dong. Yaudah sadar kok, Mas Ilyas. Mau ini tolong bangunin? Langsung. Yang terlalu isir. Saya minta air bunga. Air bunga aja. Ini tinggal proses terakhirnya ya, Ron. Tapi udah lepas dari Mas Ilyasnya. Sudah. Itu sosoknya kamu gambar tadi yang masuk dalam badannya Ilyas. Iya, betul sekali. Banyak sih yang mau masuk ke badannya Ilyas. Ganti-ganti, ganti-ganti. Semua datang dari rumahnya sih memang. Kasian aja karena Mas Ilyas sebenarnya nggak tahu apa-apa nempatin rumah yang pernah dipakai untuk pesugihan. Sementara di rumah itu ada banyak makhluk-makhluk gaib yang akhirnya nempel. Gucci-nya sekarang udah dihancurin. Mas bisa lihat di sebelah kanannya. Itu udah hancur. Nah ini proses cleansing terakhir ya, supaya nggak ada yang ikut lagi. Ilyas boleh. 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 Dikuatin tenaganya. Buka matanya. Pelan-pelan. Ilyas silahkan buka matanya. Ini udah sembuh. Baik. Udah baik-baik ya. Oke. Iya masih agak sakit kepala pasti. Pusing sekali. Tapi udah baik-baik aja kok. Udah lepas semuanya. Udah proses cleansing. Udah nggak ada lagi sosok-sosok gaib yang memang ikutin Mas Ilyas selama ini. Termasuk di rumahnya. Ya tapi nanti mungkin akan ada penelusuran. Kita lihat lagi rumahnya ya. Proy akan lihat lagi. Oke. Ya Mas ya. Boleh dibawa dong. Ini tolong dikeluarin. Didudukin di depan. Capek loh. Iya. Saya gini aja sudah capek. Apalagi dia dimasukin roh. Capeknya kayak gimana ya. Itu kalau kesulapan terus energinya abis sih ya. Aku aja cuma. Saya membaca ini. Capek loh. Dan menggambar. Tapi apa. Jadi dia ngangkak. Ngangkak. Enggak kenapa-kenapa. Enggak kenapa-kenapa. Enggak kepegang kaki. Bener-bener luar biasa aneh. Setiap manusia pasti memiliki rasa takut. Cobolah melawan rasa takut tersebut. Agar kita menjadi lebih berani dan juga menguatkan kepercayaan diri. Kalau kamu lihat rumahnya Ilyas. Memang angker tadi ya Roy. Iya. Memang banyak sosok mistis. Sosok gaibnya. Saya curiga loh di kamar Ilyas. Atau di ruangannya masih banyak guci-guci tersembunyi. Untuk melakukan ritual. Apalagi dia rasanya belum merela untuk melepas. Mas. Oh dia sebenernya ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Makanya saya penasaran untuk melakukan penelusuran. Tapi guci-guci ini ternyata memang masih dipakai pesugian. Iya. Akan ada penelusuran setelah ini ya. Iya. Baik setelah ini. Frizzly dan tim menembus mata batin. Akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Ilyas. Ada yang ini tuh. Siapa? Itu tempat tuh. Siapa tuh. Hei Frizzly. Iya mas. Maaf ya udah datang. Iya sama-sama. Itu kakinya kenapa? Saya bekas jatuh di belakang. Jadi ada sosok. Kayak sosok hitam yang belum kayak saya. Saya dijahilin. Oh jadi ngeliat sosok hitam terus sampe jatuh kayak gini? Iya bener. Oke. Pake masker dulu ya. Iya. Kasri. Aku minta tolong pakein masker sama clip-on ya kak. Oke. Sebelumnya saya mau nanya mas yang laki-laki tadi itu siapa ya? Itu kakak saya. Oh kakaknya mas Ilyas. Iya. Mas tau gak dia kayak ngelakuin ritual atau apa? Enggak. Dia juga gak mungkin lah. Dia juga orangnya penakut kok. Oh jadi kakaknya ini penakut? Penakut. Tapi kok saya kagetkan tadi dia agak kayak emosi gitu. Terus saya juga sempet ngeliat pas dia ngarah ke sini. Terus dia mau manggil mas Ilyas itu ada sosok hitam gitu. Udah mas saya mau ngeliat tempat dimana mas Ilyas itu. Boleh, boleh. Ayo silahkan. Yuk. Di sini. Di sini. Pas tadi masuk kesini pemirsa aku ngerasain auranya itu bener-bener pekat. Aneh banget sih. Karena dari mulai tadi kita jalan kayak ngerasa ada yang ngikutin. Tapi aku gak ngeliat sosoknya apa. Makanya tadi aku coba konfirmasi lagi. Tuh. Itu. Itu kamar siapa mas? Itu kamar kakak saya. Liat deh. Kamarnya kok buka tiba-tiba ya? Ah dia mah biasa. Dia mah orangnya penakut. Boleh gak mas kalau misalnya mas Ilyas ngajak kakaknya untuk ikut juga sama kita? Boleh. Boleh saya bilang kakak saya dulu. Iya ya boleh. Saya bilang dulu ya. Atau panggil aja biar saya ngomong. Iya. Panggil aja gak apa-apa. Kak. 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 Ya. Ada yang mau ketemu. Ah. Siapa? Maaf mas. Saya Frizzly. Saya kan mau ngebantuin ngebersihin makhluk halus yang ada di rumah ini. Mas boleh ikut kita aja gak? Masnya gak ada gitu-gitu lah. Oke pemirsa kayaknya emang kakaknya ini emosian dan dia gak percaya sama hal kayak gini. Tapi masih ngerasa ada yang aneh. Yaudah mas kita balik ke tempat yang tadi mas digangguin aja. Iya. Lihat ya mas. Pemirsa jujur dari mulai saya sampai disini emang kayak yang tadi saya sebut. Saya ngeliat ini bukan dapur malah. Mas waktu nemuin Gucci yang dibawa ke studio itu dimana? Di sebelah sini. Oh di sebelah sini? Iya. Bener gak sih mas kalau dulunya ini bukan dapur? Ini dulu bukan dapur. Ini kamar kayak kamar kosong dan saya rombak jadi dapur. Oke. Ya pemirsa karena pas tadi aku nyampe disini aku gak ngeliat ini dapur. Malah aku ngeliat ini kayak ruangan dan auranya itu pekat banget sekarang. Mas ada Gucci lainnya gak boleh ditujukin ke saya? Gak ada. Gak ada atau gimana? Gak ada makanya saya mau manggil Trisly kesini. Saya pengen ngilangin semua yang ada disini. Oh berarti mas gak tau ya ada apa disini? Iya. Oke pemirsa berarti kita harus cari Gucci atau benda itu ada dimana. Karena saya bener-bener ngerasain. Eh. Eh itu apa? Kenapa? Kenapa? Ayo yuk. Eh. Eh. Baik. Apa? Mbak designers. Sosok tadi itu emang ngegangguin banget. Dia coba buat nyecohin kita juga. Karena dia mau ketatangan saya disini untuk ngebersihin gak? Mas, saya mau nanya Ada benda-benda atau sesuatu gak ya Disimpan sama mas Gak ada Gak ada Tapi aneh, kak Aku ngerasain banget nih Kauranya tuh gak enak banget Tadi kamar mas itu disini ya Iya kan kamar kakaknya mas Mas Ilyas, maaf Tapi saya boleh izin gak masuk ke kamar kakaknya Iya, silahkan Kasri, bantuin aku yuk Tolong bantuin Pemirsa, aku ngerasa ada sesuatu yang disimpan Entah disimpan atau apa Tapi energinya besar dan berasal dari kamar ini Jadi kita perlu buat nyari Benda itu ada dimana Yuk Hati-hati ya kak Gak si Gak enak banget Aku juga kurang tau kak Aku bener-bener gak tau Boleh tolong cariin gak kak Iya Gak Gimpan Iya Kayaknya sih Soalnya auranya bener-bener pekat Dan itu yang mencoba buat ngegangguin kita dari tadi Sosok itu sekarang udah pergi Tapi aku ngerasa masih ada Tapi gak ada ya Eh Kak Ini apa ya? Eh coba coba Taga Kak Kak Ini harus aku ambil deh Ini dipegang mas Iya gak apa-apa gak apa-apa kak Biar nanti aku yang natural Padahal tadi kata Masihnya tuh gak ada apa-apa Ini Ih Ini kamar dulu nih Ini bener-bener Baunya juga nyangat banget pemirsa Mas Tadi kan saya udah nanya Ada benda atau sesuatu gak yang disimpan Terus mas bilang gak ada Ini saya nemuin ini Ini buat apa? Mas Ilyas Ini bisa dilihat langsung Ternyata di kamar kakaknya mas Ilyas itu Ada benda-benda seperti ini Oke pemirsa Ini juga Pelajaran buat kita semua Jangan pernah mengumpulkan atau mengambil benda apapun Dengan tujuan apapun Ini aku masih ngerasain Auranya gak enak banget nih disini Mas masih nyimpan sesuatu gak? Jujur kak? Iya sekarang mas jujur Soalnya Biar gak berdampak Apa-apa ke mas Ilyas Dan ke keluarga ini Coba deh Tolong mas jujur sama saya Ada benda yang mas simpan gak? Jujur aja kak Jujur Karena saya perlu tau Mas simpan sesuatunya itu dimana Karena Kak Roy juga ngasih tau pemirsa Kalau ada guci Di rumah mas Ilyas Dan di guci itu juga Sumber energi dari makhluk yang selalu mengganggu mas Ilyas Jujur deh mas Jujur aja kak gak apa-apa Jujur kak buat kebaikan kakak juga Jujur kak Ini gak bisa kita netralin ini doang Kita harus cari guci itu Kasri Aku minta tolong bantuin aku kak Tolong cari guci Disini Guci? Iya Oke Tapi hati-hati ya kak Auranya ini kerasa banget soalnya Kamu gak tau guci nya besar atau kecil ya? Iya aku gak tau kak Aku cuma ngerasain auranya aja Karena makhluk yang tadi juga udah gak ada sekarang Wih Bentar please Iya ya Kok kayak ada benda yang Dimana? Bucang Hati-hati kak Itu apa? Mas maaf mas punya pacu gak di rumah? Itu boleh saya pinye boleh Silahkan Kayaknya ini Kak hati-hati deh Kayaknya bener kak Ini yang dimaksud sama kak Roy Sebesar ya ini Mas Jadi Sebenernya itu Yang nyembunyiin guci ini Disini juga mas Coba deh kak Diliat Isinya apa Apa itu? Kayak pemirsa ini makin Ngeyakinin aku Kalau Di dalam guci ini Tersimpan aura-aura negatif Yang selalu ngegangguin keluarganya mas Ilyas Apalagi Ternyata kakaknya mas Ilyas Ini yang nyembunyiin barang-barang ini Dari mas Ilyas Jadi mas Ilyas juga gak tau Sekarang mas Ilyas udah tau kan Oke kak ini semuanya Nanti disita ya kak Kak Kakak kenapa tega sama aku Hah? Kenapa kak? Aku kecewa sama kakak Itu semua aku lakukan Demi melindungin Adik aku Nah masalah Dengan mas nyimpen-nyimpen barang kayak gitu Malah mas mengundang keberadaan mereka untuk dateng Jadi mereka bisa bertempat di barang-barang yang mas kumpulin Dan itu juga yang ngegangguin adik mas sendiri gitu Sekarang mas udah tau kan efeknya apa Pokoknya inget ya mas Jangan pernah ngambil barang apapun yang ditemuin dimanapun Dengan tujuan apapun Ya Sekarang ini jadi pelajaran untuk mas Mas Ilyas juga Tolong dijaga dan diliatin kakaknya Karena dari awal kan mas Ilyas yakin Kalau kakaknya itu gak mungkin Nyimpen-nyimpen sesuatu atau melakukan ritual Kedepannya tolong dijaga Jangan sampai hal ini terulang lagi Ya dah Saya pamit dulu semua Abi dan Ilyas Dua partisipan yang hadir malam hari ini di menembus mata batin Dua-duanya adalah pelaku mistis Bahkan Abi tadi tanpa dia sadari Dia makan beling dan menusuk badannya dengan pisau Sementara Ilyas tanpa dia sadari Dia pindah ke rumah yang pernah digunakan untuk pesugihan Dan ternyata ada banyak benda-benda yang menyimpan makhluk-makhluk gaib Gimana tanggapan kamu Roy Abi dan Ilyas Abi dan Ilyas Yang paling bos Ilyas Ilyas ya Tapi kasihan juga dia gak sadar sebenernya Dia gak tau kalau dia diikuti sama Maluka ya Pindah ke rumah cuma salah rumahnya rumah angker Iya Gara-gara rumah angker semua jadi kacau berantakan Iya Berarti emang mungkin begitu kita pindah rumah harus ada dilakukan apa ya Kayak selamatkan proses pembersihan gitu ya Supaya gak ada hal-hal yang mistis yang harus menempel disitu Betul Oke Nih kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja ya Cuma takut aja sih Kayak ngejar-ngejar gitu sih dia Dikejar tapi gak shock kan ya? Ya agak shock juga sih kok sampai copot sepatu gitu kan? Ya lari-lari pakai heels Tadi sampai copot loh Iya oke Tapi itu kenapa ya dia ngejarnya aku? Gini jadi dalam satu ruangan kalau misalnya ada wanita yang cantik Biasanya emang kalau tersebut suka gitu Oke Mudah-mudahan saya baik-baik aja ya Dominic ya setelah dari sini ya Iya Baik Rony Kiyoshi terima kasih atas penjelasan dan pencerahan yang malam ini Pemirsa Kita tidak pernah bisa bersembunyi dari hal jahat yang pernah kita lakukan Karena cepat atau lambat pembalasan pasti akan datang Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan disini Menembus Mata Batu Dan juga akan ada yang terkini 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 Terima kasih telah menonton!